Sekarang ini, apa-apa sedikit teriaknya ke Presiden Jokowi. Masalah infrastruktur di daerah minta Presiden. Masalah hukum dan ketidakadilan di daerah teriak ke Presiden Jokowi, Kapolri, lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, dan lain sebagainya. Lalu peran pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya yang ada di daerah apa coba? Halo teman-teman semua, apakah di daerah kalian masing-masing masih dijumpai jalan rusak? Atau adakah desa-desa yang belum dialiri listrik? Atau desa-desa yang belum dipasang jaringan telekomunikasi? Atau masih minimnya infrastruktur penunjang lainnya? Kalau memang masih dijumpai daerah-daerah yang memiliki kekurangan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sepertinya kita harus mengikuti cara yang sudah ditempu oleh masyarakat Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pasalnya, dengan menemui Presiden Jokowi secara langsung di Istana Merdeka, warga Karo yang diwakili enam orang ini juga membawa satu truk yang didalamnya ada oleh-oleh berupa buah jeruk seberat tiga ton yang diserahkan kepada Presiden Jokowi. Ada pun kedatangan enam perwakilan warga Kabupaten Karo tersebut adalah ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait kondisi jalan di daerah tersebut yang rusak parah. Khususnya di enam desa dan tiga dusun. Dan menurut pengakuan warga di sana, kalau kondisi jalan rusak itu sudah cukup lama, yakni sejak 40 tahun yang lalu, dan tidak diperbaiki sampai saat ini, hingga akhirnya warga Kabupaten Karo harus jauh-jauh ke Jakarta dan menemui Presiden Jokowi dan minta untuk diperbaiki kondisi jalan di daerah mereka. Dan Presiden langsung memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan perbaikan jalan tersebut dan telah ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Utara Direktoral Bina Marga pada 5 Desember 2021. Dan Presiden Jokowi berjanji akan datang ke Kabupaten Karo setelah pengerjaan jalan diselesaikan. Dan semua yang terjadi saat ini menjadi tamparan keras buat Bupati Kabupaten Karo dan Gubernur Sumatera Utara. Dimanakah pemimpin mereka selama ini? Dan sibuk apa saja kah sampai tidak bisa memperhatikan kondisi jalan itu? Dan menurut saya, apa yang telah dibuat oleh warga Kabupaten Karo ini menjadi contoh untuk daerah lain. Karena saya merasa daerah lain juga pasti mengalami hal yang sama bukan? Dan sudah menyampaikan aspirasi di daerah tapi belum ada tanggapan sampai saat ini kan? Nah tenang saja, kita tidak usah ambil pusing. Pemerintah daerah mah susah dipercaya. Langkah tepatnya adalah langsung menghadap Bapak Jokowi. Pasti masalah akan segera diselesaikan. Buat apa kita mengadu ke pemerintah daerah? Demo-demo, teriak-teriak, tapi tidak pernah ditanggapi pemerintahan setempat. Lebih baik langsung ke Jakarta. Tapi jangan lupa bawa oleh-oleh untuk Bapak Jokowi juga. Tapi oleh-oleh ini bukan termasuk dalam gratifikasi loh teman-teman. Tapi ini lebih kepada memang oleh-oleh. Nah, untuk oleh-oleh tersebut, sesuaikan saja dengan penghasilan yang ada di daerah kita masing-masing. Kalau masyarakat Kabupaten Karo oleh-olehnya buah jeruk 3 ton, kita orang Flores bisa bawa kopi 1 truk atau beras Flores 1 ton. Nah, setelah itu kita sampaikanlah keluh kesakita mengenai daerah kita yang masih tertinggal dengan segala macam infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau semua daerah di Indonesia melakukan hal yang sama macam begini, maka tidak perlu lagi ada kepada daerah seperti gubernur dan bupati. Dan bila perlu, kita tidak usah memilih pemimpin daerah yang memang tidak becus bekerja melayani rakyatnya. Dan ini saya rasa menjadi tamparan keras untuk kepala-kepala daerah, supaya terbukalah mata mereka dan juga tergeraklah hati mereka untuk siap melayani masyarakatnya setiap saat. Apalagi kepala daerah yang kerjanya hanya banyak omong, main ancam masyarakat, sampai panggil masyarakat dengan nama hewan, dan lain sebagainya. Sekarang ini, apa-apa sedikit teriaknya ke Presiden Jokowi. Masalah infrastruktur di daerah minta Presiden. Masalah hukum dan ketidakadilan di daerah teriak ke Presiden Jokowi, Kapolri, lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, dan lain sebagainya. Lalu peran pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya yang ada di daerah apa coba? Memang tidak semua daerah itu sama. Ada daerah yang kepala daerahnya memang sangat memperhatikan rakyatnya. Tapi juga ada kepala daerah yang tidak pekah, tidak gercap dengan masalah yang ada di daerahnya. Maka jangan heranlah kalau tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Presiden itu tinggi sekali. Coba sesekali kita buatkan survei tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat NTT terhadap gubernur atau bupatinya. Pasti jumlah persentasenya di bawah rata-rata itu. Jadi begini ya teman-teman, saya itu bukannya tidak percaya dengan pemerintah daerah. Karena tidak semua pemerintah daerah itu sama. Tapi ada beberapa kepala daerah di Indonesia ini yang memang tidak peka dengan situasi di daerahnya. Kerjaannya kurang memuaskan. Janji politiknya tidak bisa ditepati. Lamban dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Makanya masyarakat itu apa-apa sedikit mintanya ke Presiden Jokowi. Teman-teman, kita memang sangat bersyukur punya pemimpin seperti Presiden Jokowi. Yang merakyat, peduli rakyat, dan tulus dalam membangun negeri ini. Maka kedepannya, kita sangat berharap ada calon pemimpin yang sosoknya, kepribadiannya, seperti Presiden Jokowi. Terima kasih. Kami sebagai masyarakat Indonesia, kami sangat cinta sama Bapak Presiden kita, Kaji Jokowi Doro. Terima kasih.